Terima kasih. Saya siap mengincang dirinya. Kesalahannya adalah kenapa kita memakai plastik yang umurnya sangat-sangat panjang ini ke produk yang sekali pakai. Kita itu kayak terlena gitu, terlena dengan kemudahan, kemurahan dan keenakan si plastik. Suatu momen ada kesempatan, misalnya Latiga itu ada temen yang punya art space. Pas ada kesempatan, eh kamu misi aja dong pameran gih pameran gitu. Sosok artis, sosok seniman. Ya udahlah aku bikin inilah proyeknya Crash Cross, kampanye. Itu aku bikin semacam mengubah satu ruangan itu menjadi apartemen yang didalamnya itu full sama barang sehari-hari. Semuanya itu terbungkus atau terbuat dari plastik yang dililit-lilit. Kau mulai Crash Cross kan sebenarnya aku masih kerja sama orang tua juga. Jadi pendapatan dari sana aku pakai untuk modal yang di Crash Cross. Awal-awal duitnya selalu habis. Yang lain-lainnya kayak misalnya temenku yang cewek-cewek juga udah pada bisa beli makeup sendiri, skincare sendiri gitu. Tapi akunya masih malah beli mesin jahit lah. Dulu awal-awal masih pengen ke interior juga. Jadi beli gergaji, beli amplas, beli mesin-mesin nggak jelas, cat lah apa-apa kayak gitu-gitu. Kenapa plastik yang dipilih sebagai bahan paku? Karena nggak punya duit, butuh inovasi sedikit. Aku menggantikan bahan rajutan ini dengan plastik. Karena tidak perlu beli, aku cukup minta ke temen-temen plastik-plastik yang nggak mereka pakai. Kita ada kerja sama dengan pengepul, kebetulan tetanggaan sih dari Pak Yahmin. Saya minta biasanya udah plastik-plastik yang sudah dibersihkan, sudah diolah, sudah dicuci. Istilahnya gitu, semi-bersih lah. Kenapa saya bilang semi-bersih? Karena setelah dibawa ke workshop, habis itu kita masih bersihin ulang. Bersihin lagi dengan yang dilap atau sticker-stickernya dibuang. Kita pengen menjadi sebuah studio desain yang memberikan dampak pada lingkungan. Dan kita pengen menjadi tempat yang bisa memanage plastik. Juga mengkampanyekannya dengan cara yang lebih fun. Jadi di tengah-tengah proses baru saya memilih dengan sadar bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk kondisi lingkungan kita. Meskipun kita tahu bahwa ukuran small-medium enterprise seperti Crash Cross ini mungkin tidak andil sebesar yang pemerintah lakukan. Mereka bisa mengurangi limbah plastik dengan sangat berapa ton sehari misalkan. Cuman apa yang kita lakukan, at least inspiring lah. Kita do something, kita membuat sesuatu yang dari sampah itu bisa memiliki nilai lebih tinggi dan kita bisa menjualnya. Apa yang kita lakukan juga bisa memberikan orang lain juga merasa, oh Crash Cross aja bisa. Kenapa aku enggak?